Intro Apa hukumnya ketika suatu kelompok yang tidak sepaham lalu membubarkan suatu kegiatan seperti pengajian sedangkan pengajian tersebut tujuannya adalah da'wah islam dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah hanya beda pendapat atau tidak sepaham ini gak benar ini kan negara hukum ini kan negara Pancasila kebebasan berekspresi dijamin Ustaz Abdul Sawad ceramah tiba-tiba ada sekelompok orang membatalkan memang ini negeri hutan memang kita tinggal di jungle man kita kan hukum oleh sebab itu maka ini mesti dipelihara hak-hak Ustaz untuk menyampaikan ceramah mesti dipelihara di masa akan datang Ustaz pernah digagalkan ceramahnya pernah? apa tuduhannya? anti kebinekaan jadi tuduh anti kebinekaan Alhamdulillah saya tidak pernah minta non-muslim mendukung saya mereka sendiri yang datang ketika saya sedang makan di rumah makan datang non-muslim Ustaz Somad gak? iya saya selalu tengok di Youtube saya mau foto sama Ustaz Somad foto ada saya simpan fotonya pas saya sedang makan selalunya ketemu di rumah makan datang satu lagi Ustaz Somad ya? iya laki-laki saya namanya Daniel kami non-muslim kami selalu senang dengar ceramah Ustaz Somad sampai saya ke Makassar keluar dari pesawat ketemu bapak-bapak salamnya saya Ustaz Somad ya? iya saya selalu dengar ceramah Ustaz Somad Allah mau tunjukkan maka yang risau dengan ceramah ini sebenarnya bukan non-muslim tapi siapa? gak tahu entah siapa mungkinkah umat Islam di Indonesia bangkit mengingat banyak hal satu makin langkanya para ulama yang punya integritas keislaman tinggi dia langka tapi dia tetap ada lebih baik daripada tidak ada sama sekali ini makhluk spesies yang unik ini harus dijaga karena dia kalau tidak dijaga akan jadi dinosaurus makin banyaknya tantangan yang dihadapi umat baik internal maupun eksternal itu memang sudah tantangan hidup berani hidup berani mengambil resiko takut menghadapi resiko jangan hidup takut hidup mati saja bendera yang paling mengemuka di Indonesia adalah merah putih karena itulah realitasnya Indonesia ya merah putih menunjukkan merah darah kita putih tulang kita kalau kau mau hidup kau hidup dengan darahmu kalau tidak kau mati dengan tulangmu maka kau perjuangkan ini kau tolong orang susah kau bantu agama Allah kau tidak mesti merobat negara NKRI ini tapi kau bisa dipayungi oleh perda peraturan daerah siapa yang memperjuangkannya? anggota legislatif suara terbanyak suara Tuhan menurut demokrasi 10 anak mau cabut sekolah yang 9 dididik dengan baik tidak akan terjadi cabut kenapa? 9 anak tidak setuju suara terbanyak suara Tuhan saya seorang lajang yang merantau bekerja di Jakarta Alhamdulillah saya sudah nyaman mengikuti kajian dan saya memiliki orang tua yang masih malas mengikuti kajian yang saya mau tanyakan apakah saya harus pulang kampung? jangan kau tetap di Jakarta bagaimana cara mengingatkan orang tua? tidak semua pekerjaan itu mesti kita yang melakukannya dengan uang kamu kamu kirim ke keluarga di kampung yang bisa membelikan buku yang bisa membelikan hp ada video ceramahnya yang bisa mengupload mengantilkan lalu kemudian ditontonkan ke orang tuamu lidahnya lidah orang lain tapi pesannya dari mulut kamu itu lebih baik memangnya kamu pulang selesai masalah justru muncul masalah baru orang tuamu akan berkata aliran sesat baru pulang Ustaz Abdul Somad apakah memasang kaligrafi dalam masjid sama dengan memasang berhala? tidak Allah 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 ini apa? AC tapi di AC itu ada kaligrafi apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah di samping tidak ada kita menyembah berhala kenapa menempelkan tulisan ini? ketika melihat tulisan yang cantik indah ini apa yang keluar dari mulut? Masya Allah orang-orang yang ke masjid ini akan berdecak kagum seperti melihat kucing tidak ada yang menyembah ibu bapak yang hadir ini ada yang menyembah tulisan ini? tidak ada semua kita menyembah Allah SWT umur saya tidak muda lagi kelihatan dari tulisan tapi saya masih suka bergaya seperti anak muda saya aja masih suka masih suka selfie pakai celana jeans kaos dan lain-lain apakah haji saya ibadah sedekah saya gugur? pakai celana jeans membuka aurat atau menutup aurat? menutup tidak disaratkan menutup aurat itu harus pakai merek tertentu kain jenis tidak pakai celana jeans laki-laki ya bukan perempuan karena kalau perempuan pakai celana jeans sempit itu pahanya menjerit tolong 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 pakai baju kaos bedakan antara haram tak haram antara etis tidak etis andai ini berandai Ustadz Abdul Somad datang pakai celana jeans pakai baju kaos pakai kacamata hitam pakai helm Assalamualaikum haram atau enggak haram? enggak haram etis apa enggak etis? enggak etis maka pakaian etis peci koko kalau Habib pakai jubah pakai sorban Ustadz kenapa enggak pakai jubah enggak pakai sorban? saya kepanasan panas saya coba trauma saya pakai jubah dua lapis keluar dari situ basah semuanya bukan saya benci sunnah enggak bagi saudaraku yang pakai sorban sunnah pakai sorban silahkan tapi kadang ceramah ini kan suara keluar panas itu dia di sini panas enggak di belakang AC hidup terus maka saya santai aja dari tadi nah jadi bedakan antara pantas enggak pantas nah Pak Haji pakai celana jeans pakai baju kaos haram atau enggak haram? enggak haram pantas apa enggak pantas? ikhtilap nampaknya yang enggak boleh itu Pak Haji pakai celana pendek itu belum enggak boleh itu Pak Ustadz Pak Haji itu dulu waktu sebelum berangkat Haji pakai celana pendek sekarang enggak pakai celana sama sekali itu enggak benar saya sampai setengah tiga ibu yang kepanasan sabar aja cepatlah ya Allah setengah tiga apakah wasiat orang tua yang dikala masih hidup memberikan amanah atas suatu harta apabila orang tua sudah meninggal apakah wasiat itu masih berlaku? wajib wajib ditunaikan wasiatnya syaratnya tidak kepada ahli waris kalau seorang bapak berwasiat ini rukuku untuk anakku yang pertama maka ahli waris yang lain mesti izin yang kedua tidak boleh lebih dari sepertiga harta ini aku wasiatkan untuk istri mudaku berapa? semuanya? enggak bisa maka dua pertiganya tetap diambil dibagikan kepada ahli waris itu wasiat harta wasiat itu yang dimaksud wasiat adalah harta ada pun wasiat kalau aku mati nanti buat kain kapannya cari kain yang lapuk-lapuk agar malaikat menyangka aku jenazah yang lama itu tidak mesti dilaksanakan kalau kita sholat tarawih atau tahajud apakah takbiratul iram itu masih harus dibaca untuk rokaan berikutnya? ya Allahu Akbar bertakbir membantu kita mengingat Allah yang tadi agak-agak lalai-lalai Allahu Akbar takbiratul iram ketika mau sujud ruku Allahu Akbar namanya takbir intiqal bangkit dari ruku sami'allahu liman hamidah habis itu mau sujud takbir intiqal intiqal artinya pindah dari gigi satu gigi dua Allahu Akbar Allahu Akbar tetap bertakbir takbiratul iram di awal takbir intiqal di tengah ditutup dengan salam saya ingin nanya bagaimana cara menangani masalah poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama apakah saya sebagai istri kedua berdosa telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut andai saya pulang ke pekan baru lalu saya katakan ke istri saya aku sudah menikah di Jakarta sekali di Sentul sekali di Jogja sekali haram apa halal? halal kisah selama tidak lebih dari 4 istri oh my dear I want to talk about something tentang apa mas? si ciluruteluh masih sah tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ada namanya KHI kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menghindari kekacauan di Indonesia maka Republik Indonesia membuat aturan namanya kompilasi hukum Islam tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama cara ngurusnya nih saya kasih tau matre 6 ribu tau matre 6 ribu? yang gak punya saya masih ada nih di dompet selalu saya bawa matre tempelkan lalu kemudian bawa adinda mau gak masuk surga tanpa hisam? mau mau saya yang bertanda tangan di bawah ini nama tempat tanggal lahir dengan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun murni ikhlaskan Allah maka saya izinkan suami saya menikah sekali lagi lalu dibawalah ke kantor pengadilan agama nanti pengadilan agama akan menyidangkan hakim sidang pertama maksud apakah benar ini tanda tangan ibu? dilihat kau matahari oleh hakim loh kok bolong benar ini tanda tangan ibu? betul pak hakim saya ulang sekali lagi apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? jangan terlalu lama kau tanya pak ini lama-lama nanti ya maka disahkanlah oleh hakim selama masalah hukumnya sudah terselesaikan maka masalah perasaan maka Islam ini hukum bukan rosoroso bukan perasaan kalau cerita perasaan maka oh saya tidak bisa mendampingi dia kalau itulah yang cerita perempuan punya hak namanya khuluk khuluk ingin melepaskan diri mas setelah ku jalani dua bulan rasanya aku goyang tak sanggup menghadapi hidup ini ku sangka cintaku tak berbagi mas apa boleh buat teh kambing bulat-bulat ustaz mau tanya apakah berdosa apabila waktu tengah malam kita meninggalkan suami kita tidur sendirian karena saya sholat tahajud karena kalau saya tidur lagi di kamar sholat subuhnya kesiangan ini tempat tidur antum sholat disamping ambil air wudu sholat tahajud Allahu Akbar dua rakaan satu salam dua rakaan satu salam dua rakaan satu salam dua rakaan satu salam tutup witir tiga rakaan habis itu tidur setelah jam buat jamnya dua satu jam yang biasa ting 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 yang satu lagi yang ada lagunya mati mati gak mesti pindah ke kamar lain saya khawatirnya nanti bapak itu terbangun ditengoknya gak ada masuk dia ke kamar pembantu banyak lagi ceritanya apa kira-kira yang paling urgensi saat ini untuk dibenahi oleh umat islam mengingat ada banyak sekali aliran-aliran dan perbedaan mazhab yang diakini oleh masing-masing umat islam maka perlu ada pemetaan ahlus sunnah wal jamaah siapa itu ahlus sunnah wal jamaah maka dari mu'i majlis ulama indonesia ustad fahmi salim yang menulis buku tafsir sesat itu sudah menulis ahlus sunnah wal jamaah tiga pertama asariun pengikut imam hambali yang kedua asya'irah pengikut abul hassan al as'ari yang ketiga abu mansur al maturidi selama dia ikut tiga ini maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah maka di luar ahlus sunnah wal jamaah itu kita harus sepakat duduklah bersama apakah muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah ya apakah fpi itu ahlus sunnah wal jamaah ya maka selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah maka terlindungi dalam bidang akidah tiga asairiyun asya'irah as'ariun dan maturidi sedangkan dalam bidang pikih ahlus sunnah wal jamaah Hanafi Maliki Syafi'i ambal selama masih ahlus sunnah wal jamaah kita tidak kelahi masalah khilafiyah 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 sebagaimana caranya menasehati bagaimana caranya menasehati orang yang sulit menikah belum berkehinginan untuk menikah pertama ditanya dia baik-baik ente ada selera gak nengok perempuan kata dia aku nengok perempuan biasa aja tapi kalau melihat laki-laki baru luar biasa ini dia harus dirukyah arsi asosiasi rukyah syariah indonesia ketuanya sahabat saya provinsi riau ternyata homo itu ada juga sebab jin dia diganggu oleh jin jinnya jin lgbt setelah dibaca-bacakan keluar akhirnya dia bersahwat lagi melihat perempuan malah setelah nikah mau nikah sekali lagi baca Allah la ilaha illahu al-hayyul kayyum la takhudu sinatun wala na'um keluar jin g setelah itu dia pun sehat setelah itu dia pun dilatih ikut program namanya program be a man ikut futsal berkuda memanah karate taekwondo judo aikido ai jangan nih ai apa hukumnya dalam islam punya pemimpin orang islam dia tidak tahu mana halal dan mana haram ulama yang ngasih tahunya siapa ulama ulama tidak pernah diundang kirim video youtube youtube tidak ada banyak sekali sudah disebar share share umatnya jangan lupa doa 5 tahun sekali ada masa men cablos ibu sudah istihkara sudah pak ustaz rencana mau cablos yang mana yang foto itu pak ustaz kenapa pilih foto itu setiap penjama tanampak senyumnya istihkara ingat ketika mencoblos kertas itu bukan sekedar melobangi kertas tapi itu adalah persaksian maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar diantara dosa besar dosa besar diantara terbesar ada tiga yang pertama syirik yang kedua duraka pada orang tua yang ketiga kesaksian palsu aku Abdul Somad dengan ini bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku ingat jangan sampai tertipu 5 tahun hati-hati kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan waspadalah apa hukumnya apabila kita menasihati anak yatim dengan perasaan emosi dikarenakan anak ini susah untuk dinasihati seperti melawan orang tua pemalas sedangkan Rasul merintahkan kita untuk menjaga merawat anak yatim anak yatim jangan engkau hardi jangan engkau bentak maka cukup engkau tahankan hati hai Abdul Somad ini anak yatim investasi amal akhirat anak yatim disini sekolahkan dia bayarkan uang sekolahnya ajarkan dia solat ajarkan dia aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nanti di dalam surga bayangkan sejauh-jauhnya segini tak sampai 10 cm begitulah dekatnya kita dengan Nabi mau dekat dengan Nabi santuni anak yatim bapak pulang dari sini beli beras 10 kg beri minyak 1 kg beli gula 1 kg beli susu 1 kaleng beli roti masukkan plastik hitam pulang dari sini mampir ke rumah anak yatim yang beli bapak yang ngantarnya ibu jangan bapak yang ngantar nanti anak yatim cantik pula kelai ustaz kalau ceramah harus selesai kalau enggak nanti gara-gara itu kelai pantasan mas rajinnya apa makna dari surat anisa ayat 2 yang berbunyi dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik apa maknanya ceritanya begini panjang ada anak yatim bapaknya ninggal iyalah anak yatim kan bapaknya ninggal bapaknya ini punya ruko 10 pintu pintunya aja pintu 1 pintu 100 juta 100 juta 1 pintu 1 miliar 1 miliar 10 M nah anak yatim enggak boleh ngurus harta karena dia belum cekatan nanti kalau dia yang ngurus dia ditipu orang maka dicarilah orang yang kira-kira bisa menerima wasiat ini siapalah yang sesuai untuk nerima ini ya oh ada ustaz yang jujur ustaz somat ustaz somat ini makannya tak banyak ustaz ya bisa ustaz menjaga 10 pintu punya anak yatim oke aku yang jaga saya jagalah disewa orang duitnya saya simpan sampai akhirnya anak yatim ini dewasa ujilah anak yatim itu sampai akhir balik usia nikah anak yatim sini waktu bapak kau mati dulu mereka selesai wasiat ini untuk aku sekarang aku tes kamu sudah layak atau tidak kalau sudah serahkanlah anak yatim ini titipan keluargamu dulu maka 10 pintu ini aku serahkan kepada engkau tunai tidak ada hubungan lagi antara kita ya ya itulah maknanya mengembalikan harta anak yatim boleh gak saya sebagai yang menjaga tadi saya makan luang anak yatim siapa yang miskin susah boleh dia makan dengan cara yang ma'ruf kira-kira kalau ngurus 10 ruku orang ini layaknya digaji sebulan berapa 3 juta boleh saya ambil 3 juta tapi kalau kamu kaya mampu jaga dirimu jangan makan harta anak yatim banyak ayat Quran cerita anak yatim bukan susah tapi anak yatim yang kaya tapi di tempat kita kalau sudah cerita anak yatim pasti suh dalam keadaan darurat tidak mungkin bolehkah kita menggunakan pendapat mazhab lain contohnya mana contohnya ketika sedang tawaf pak ustaz kalau bersentuh batal kalau bersentuh batal saya pilih mazhab maliki lah maliki kan kalau bersentuh gak batal gak perlu pindah ke maliki mas kamu tetap mazhab syafi'i maka dalam mazhab syafi'i pun waktu tawaf sentuhan gak batal karena darurat tawaf ini contoh yang mau pindah mazhab gak perlu pindah mazhab karena kalau pindah-pindah pindah mazhab nanti main-main mazhab jatuhnya tetap bukruhas cari mudah-mudahnya aja pas sentuhan habis sentuhan kulit laki-laki perempuan dia solat loh ente gak wuduk mazhab Hanafi kan gak batal gak batal iyalah pas hari raya kurban kamu gak potong kambing potong kambing kurban kan hukumnya sunat mu'akan tapi Hanafi wajib aku pindah ke syafi'i namanya tetap bukruhas namanya nyari gampang-gampangnya aja bagaimana hukumnya seorang suami nikah siri lagi secara diam-diam bertahun-tahun baru ketahuan oh-oh kamu ketahuan gak ada saya aja nambah dimana pihak istri yang sah tidak mengetahui saya cuma kasihan suami sudah tua belum sempat belajar Quran majlis ilmu jadi waktunya habis untuk urusan itu mohon penjelasannya pak ustad baru aja dapat WA kemarin ada seorang istri suaminya baru meninggal datang janda ngaku istri kedua apa tindakan saya pak ustad kamu bersabar jangan sebut buruk aib suamimu daripada dia berzina dia sudah berbuat baik tapi sakit hati pak ustad siapa yang tak sakit aku aja merasakan sakitnya urus surat menyuratnya memang malah marah-marah menyelesaikan masalah ustad enak ngomong ustad kan laki-laki saya gak bisa nerima ini terus mau mana mau mati saya gak bisa terima ini saya harus nyamuk saya harus gugat dia marah tidak menyelesaikan masalah sos sudah terjadi urus surat nikahnya pasang waktu jadwal kamu tiga hari disini tiga hari disana yang satu hari kami hukum tak makan saya seorang pelaut yang jarang sholat jumat karena kapal jarang bersandar bagaimana solusinya sholat zuhur terus yang gak boleh meninggalkan sholat jumat itu sepele mantarakal jumat siapa yang meninggalkan sholat jumat tiga kali karena tidak ada uzur syarih Allah mengunci hatinya ada pun engkau karena musafir maka engkau tak wajib sholat jumat engkau sholat zuhur minta tips agar kita para akhwat tetap istiqamah dalam memperbaiki diri semata-mata karena Allah pertama antum buat komunitas anti-anti adik-adikku buat komunitas apa nama buat komunitasnya hijabers club apa nama komunitasnya jombluwati syariah seserahlah apa namanya buat pengajian rutin berkala buat grup jangan sampai berteman yang kira-kira merusak keistikamahan sering-sering melihat orang sakit tulang dari sini mampir ke rumah sakit Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mau melihat orang sakit ruangan berapa semua yang mau di sini mau pilih nah bagaimana tips mencari suami yang sesuai dengan anjuran syariat Islam yang nyari bukan antum tapi wali perempuan ini walinya ada enam ayah kakek abang adik adik ayah abang ayah paman ada enam enam ini yang mencarikan mencarikan nah bagi wali-wali dua syarat laki-laki kalau kau lihat anak muda itu baik agamanya baik akhlaknya nikahkan dia dengan adikmu nikahkan dia dengan anakmu melihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini rasanya ingin saya nikahkan dengan adik saya sayangnya adik saya laki-laki kalau kau nikahkan dia karena hartanya harta akan binasa kalau kau nikahkan dia karena sukunya berapa banyak bangsawan bangsa yang hidup di awan tapi dia cepat cepat dicopot kenapa? karena melanggar pantangan suku tapi nikahkanlah dia karena taat beragama dan baik akhlaknya kami sebagai petugas bandara setiap hari pasti ada barang yang tinggal kami umumkan hanya di hari itu saja setelah itu kami simpan menunggu pemilik barang mencarinya sekarang banyak barang tertinggal milik penumpang yang menumpuk kalau kami memakai barang tersebut apa hukumnya? haram karena ada hukum aslinya diletakkan di masjid setiap hari Jumat dilihat yang punya sekarang kita dengan zaman sekarang maka mesti dibuat tempat laporan di setiap airport sehingga orang bisa cek setelah sekian tahun buat tanggalnya barang ini tanggal sekian setelah sekian tahun tidak ada baru menjadi milik kalau pakai jangan tidak ada barokahnya mungkin hari itu untung dua bulan ke depan hilang lebih banyak daripada itu kita hidup ini kan mau cari barok barokah apakah uang tips itu ribah? tidak tapi kalau dia merusak etos kerja maka dia masuk gratifikasi hukum menerima THR parsel dari perusahaan lain bukan tempat kita kerja yang masih satu lingkungan ini kambing saya ini kambing zakat Nabi Marah apakah kalau kamu duduk di rumahmu ada orang yang datang ngantarkan kambing untuk kamu kamu dapat kambing itu karena kamu diangkat menjadi petugas negara maka itu gratifikasi kembalikan kepada negara hukum barang kantor dipakai untuk keperluan pribadi dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat jangan heran nanti di akhirat ada orang yang memikul kertas tiga rim membawa kecurangan hari kiamat ada yang memikul Toyota Apanzah pelat merah semua kecurangan di akhirat akan kau bawa menghadap Allah apa hukum meninggalkan sholat karena pekerjaan yang tugasnya harus tetap stand by oke yang tadi pelaut tidak pernah mendarat sekarang di airport kan di darat terus di airport ada masjid ada non muslim pasif sholat non muslim jaga gak semuanya non muslim muslim ganti-gantian jumat ini kamu yang sholat zumur jumat depan kamu yang sholat jumat jangan sampai setiap jumat tinggal terus kalau lewat halim lagi kabari kami ya pak ustad insyaallah kertas terakhir tentang ziarah kubur apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya ada mana hadisnya dulu aku melarang kamu ziarah kubur karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur maka setelah itu setelah ajaran islam kuat silahkan ziarah kubur guna ziarah kubur tiga yang hatinya keras tengok kubur hatinya lembut yang suka shopping ziarah kubur berhenti shopping ziarah makam Rasulullah ada gak? ya siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab setiap kali dia pulang dia tidak ke rumah setiap kali dia pulang dari dagang bisnis dia tidak pulang ke rumah tapi dia tegak di depan makam Nabi assalamualaika ya Rasulullah assalamualaika ya Habibullah assalamualaika ya Aba Bakrini Siddiq assalamualaika ya Aba Tah baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu baik ziarah apa yang kita lakukan ziarah untuk ingat mati bukan minta macam-macam apalagi minta kau dibuntun ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah maka berziarah ke makam orang-orang yang baik itu termasuk ziarah kepada makam yang umum mengingat pada kematian apa-apa edah yang diperoleh dari orang yang diziarahi orang yang dia ziarahi mendapatkan salam apa doanya tarik panjang nafas Assalamualaikum ya ahlat diarminal mu'minin wa'inna insyaallah wikum lahikun arhamdulillah musaqdimin wal musaqidin assalamualaikum alaikum ul-afiyah panjang Pak Ustaz kami selama ini pendek saja Assalamualaikum alaikum ul-kubur jadilah daripada tidak sama sekali apa makaannya bagi orang yang menziarahi ikut sunnah nabi mu'mad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum meninggal nabi datang ziarah ke pemakaman badar ke pemakaman uhud uhud nabi datang ke uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal lalu kemudian nabi meninggal dunia tentang kebangkitan umat islam di awal abad ke-17 awal abad ke-15 dicanangkan diikrarkan abad ke-15 sebagai abad kebangkitan setelah hampir 40 tahun berlalu penah penahnya mengamati gejala-gejala satu gendrungnya umat islam menutup aurat terutama memakai kerudung b meningkatnya jumlah jamaah haji c meningkatnya jumlah peranan orang islam di eropa dua kemunduran mundur dan melemahnya peranan islam di afrika dan asia termasuk indonesia b timbulnya kelompok islam yang mendakwakan sebagai paling benar sunnah sehingga berpotensi memecah belah pertanyaan a bagaimana menurut pendangan pengamatan penelitian ustad somat islam akan bangkit di eropa karena nabi mengatakan konstantin sudah rum rum akan bangkit spanyol patikan roma akan bangkit dan sekarang sudah nampak gubernur wali kota london para umat islam yang ada di eropa sudah bangkit bagaimana prospek 15 sebagai abad kebangkitan islam akan bangkit gerakan apa yang utama yang dilakukan gerakan ilmu pengetahuan makanya didirikanlah IAU International Islamic University dengan mengkombinasikan sains dan ilmu pengetahuan islam akan bangkit bukan karena meledakkan kedutaan Amerika islam bangkit bukan karena menghujat-hujat israel islam akan bangkit karena umat islam punya pengetahuan dan orang barat terpukau dengan islam mereka akan bersyahadat disitulah bangkitnya islam Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa middini Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Idina suratul mustaqima suratul ladzina an'am ta'alihim walil mahtubi alaikum waladhalin Amin Allahumma inna nas'alukal huda beri kami hidayah wal-tuqah beri kami ketakwaan wal-afaf beri kami menjaga diri dari yang haram dan subhan wal-gina beri kami kecukupan Allahumma defa'an al-ghala' wal-waba' wal-fasa' wal-riba' wal-zina wal-mungkar jauhkan negeri kami dari malapetaka bencana narkoba zina perbuatan keji dan mungkar Allahumma rzuqna imaman adila berikan kami pemimpin yang adil walatusallit alayna man la yakafuka walayarhamuna jangan kau angkat orang yang tidak sayang kepada kami dan tak takut kepadamu ya Allah Allahumma inna nas'alukal salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqa watawbatan qabla'l maut wa rahmatan inda'l maut wa maziratan ba'da'l maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal-najata minan nar wal-afwa inda'l-hisab Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa waqina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wilde nabak